Bila menjawab apa? Yadkhulul jannabi syafa'atina waragmi anfikaya hadha Ketahuilah jika ada orang dolim Dia aman dari semuanya Ketahuilah mereka masuk surga Karena syafa'at kami Keluarga Nabi SAW Walaupun kamu merasa hina Kamu merasa gak rito Kamu gak rela Itulah kami keluarga Nabi SAW Bisa memberikan syafa'at Karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW Jadi kalau kita pakai ayat itu Anak pecurunan Nabi Dia berbuat baik, dia berpahla Dia berbuat dosa, dia berbuat dosa Justru disini Habib Razak Syihab Menyatakan bahwa Justru anak cucu dari kalangan Rasulullah SAW Itu sangat berbahaya ketika berbuat dosa Bisa-bisa dosanya menjadi dobal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Nasrusun Teman-teman lagi-lagi saya akan mengangkat satu video Dan ini cukup berbahaya Narasi yang disampaikan oleh seorang Habib Jadi dalam narasi ceramahnya Habib ini mengatakan Siapapun yang cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW Seperti apapun kondisinya Mau ahli maksiat Mau dia manusia yang paling zolim Asalkan ada kecintaan kepada Anak cucu Nabi Muhammad SAW Maka dia akan tetap mendapatkan syafa'at Dan masuk ke dalam surganya Allah SAW Padahal dalam Islam teman-teman Ada satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah SAW Apalagi dia mati dalam keadaan belum bertawabat Terhadap dosa tersebut Iaitu dosa syiriknya Apalagi dosa syirkul akbar Dosa syirik besar Bayangkan Allah SAW mengatakan Sesungguhnya Allah SAW tidak mengampuni dosa syirik Dan mengampuni dosa selain syirik Bagi siapapun yang dikendaki oleh Allah SAW Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan Berang siapa mati dalam keadaan berbuat kesyirikan Maka tempatnya neraka jahannam Lalu bagaimana dengan narasi dari Habib ini teman-teman Seolah-olah menapikan seluruh dosa Mudosa kecil Mudosa besar Mudosa berzinah Mudosa bermaksiat apapun Bahkan mudosa syirik pun sekalipun Syirik besar Asalkan ada cinta Kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW Maka dia dijamin masuk surga Akan mendapatkan syirik dari anak cucu Nabi Muhammad SAW Ini tidak benar sama sekali Tidak benar sama sekali teman-teman ya Tidak bisa orang mendapatkan syirik Atau apalagi mati dalam keadaan berbuat kesyirikan Syirik besar yang nyata teman-teman ya Kita simak dulu videonya Siapa orang yang cinta kepada keluarganya Nabi SAW S.A.W Akan mendapatkan manfaat di tujuh tempat Ketika sekarat Ketika di alam kubur Ketika dibangkitkan Ketika dihisap Ketika di mizan timbangan Ketika apa namanya Ketika disirot Pada saat itu Ahlul Bait Rasulullah Keluarganya Rasulullah Sangat berperan penting Untuk nolong kita di tempat tersebut Allah Muzalala Muhammad Tidak ada seperti ini Tidak ada Sembarangan Yang bisa cinta keluarga Nabi itu tidak sembarangan Mereka keluarga Nabi Allah ciptakan khusus bonus Untuk umat Muhammad Nabi sudah tidak ada Allah berikan disitu Daripada keluarga Nabi Nanti yang akan bisa menolong Siapa orang yang cinta Ahlul Bait Kata Imam Ja'far Shadik Kalau memang dia hidupnya nakal Dolem Ketika meninggal Sedikit kesusahan Ketika dia Sekarut Segera penebus dosanya dia Kemudian tugas kita Ahlul Bait Tidak Dia kaya Dolem Matinya gampang Bagaimana kamu? Gata Imam Ja'far Shadik Ya mungkin nanti di kuburan Ya di cepit lah Di titik lagi Di apa Anda tadi kermes-kermes Ini Mi kermes itu Ya di ngonok-nok tidik Tidak Kalau tidak mau Apa dia? Dia ini dolem Kaya Matinya gampang Di kuburan Tidak mau Di seksa Di pepet Imam Ja'far Shadik Beli menjawab apa Ketahuilah Jika ada orang Bolim Dia aman dari semuanya Ketahuilah Mereka masuk surga Karena syafaat Kami Keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun Kamu merasa hina Kamu merasa gak rito Kamu gak lela Itulah Kami keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bisa memberikan syafaat Karena kami adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Selamat Nah teman-teman ya Sangat jelas Narasi yang Disampaikan oleh Habib ini Mau sezalim apapun ya Mau semaksiat apapun Kalian Ya Yang namanya maksiat Teman-teman Tentu terkumpul Berbagai macam Jenis dosa disitu Bisa jadi ya Dosa kesyirikan Dosa perkara-perkara yang lain Minum khomar ya Maksiat-maksiat yang lain ya Namun melalui narasi Habib ini Asalkan kalian cinta kepada Anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Atau Ahlul Bayt dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka kalian akan tetap Mendapatkan syafaat Dari Anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalaupun kalian nanti pada saat Syakratul maut ya Kalian mendapatkan Himpitan atau kesakitan Itu hanya sesaat saja Selebihnya nanti itu urusan kami Katanya Habib ini ya Menerasikan seolah-olah nanti Meskipun seorang itu Meninggal dalam keadaan banyak Maksiat teman-teman Tetap nanti akan mendapatkan Himpitan atau rasa sakit Pada saat Syakratul maut Selebihnya nanti Itu urusan dari Anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Teman-teman Dan ujung-ujungnya Tetap akan mendapatkan syafaat Dan masuk ke dalam surga ya Karena ada kecintaan kepada Anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini tidak benar Ini sama sekali Narasi tidak benar teman-teman ya Bayangkan Rasulullah Pernah bersabda kepada Fatimah Wahai Fatimah Aku tidak bisa menolongmu Di sisi Allah Azza wa Jalla Mintalah apapun yang ada pada hartaku Akan tetapi aku tidak bisa menolongmu di sisi Allah Azza wa Jalla Dan seandainya Fatimah Putri Muhammad ya Mencuri maka aku yang akan memotong tangannya Ini bentuk keadilan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak pandang siapapun Mau anak cucu Nabi Muhammad yang bermaksiat berbuat dosa Tetap akan mendapatkan hukuman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Kalau Rasulullah saja memberikan hukuman Bagaimana hukuman? Dari Allah Azza wa Jalla teman-teman ya Lebih-lebih yang saya katakan di awal ya Apalagi seorang tersebut berbuat dosa besar teman-teman ya Seperti dosa kesyirikan yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla Lebih-lebih orang tersebut mati dalam keadaan membawa dosa syirik besar tersebut ya Lalu melalui narasi yang sangat-sangat enteng ini Yang disampaikan oleh Habib ini Meskipun kalian zolim ya Zolim apapun Karena zolim dalam Islam teman-teman Zolim yang paling besar adalah kesyirikan ya Menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam amal ibadah ya Dalam peribadatannya teman-teman ya Tapi melalui narasi Habib ini Meskipun kalian berbuat maksiat dosa besar sebesar apapun ya Maka termasuklah berbuat kesyirikan ya Namun asalkan kalian ada cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad Sallam Maka kalian tetap akan mendapatkan syafaat Dan akan tetap dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla Nah teman-teman disini kita akan bantah ya Tidak hanya melalui narasi saya teman-teman Tapi kita akan bantah melalui Habib juga teman-teman ya Dari kalangan mereka sendiri teman-teman ya Tidak perlu repot-repot teman-teman ya Mencari ustadz, mencari kiai atau ulama-ulama yang lain Cukup dari kalangan mereka sendiri kita akan bantah Dan ini adalah bantahan dari Habib Rezik Sihab ya Ketika ditanya di podcast Reply Harun ya Apakah seluruh habaib atau anak cucu Nabi Muhammad ini akan masuk surga Kita dengar jawaban dari Habib Rezik Sihab teman-teman Ada satu soal, katanya kalau Habib itu ini kontroversial mungkin Itu katanya kalau dia Kalau dia berdosa katanya azabnya di dunia aja Pas di akhirnya enggak lagi katanya Kalau saya punya pandangan enggak begitu Begini, di dalam surat Al-Azab Itu ada Allah menyatakan memberi peringatan kepada para istri Nabi Kalau kalian berdosa, double dosa Kalau kalian baik, double pahla Itu istri Nabi Nah, para ulama mengkiaskan bahwa anak keturunan Nabi sama dengan istri Jadi kalau kita pakai ayat itu Anak keturunan Nabi, double Dia berbuat baik, double pahla Dia berbuat dosa, double dosa Oke, bukan malah dia bisa Ini yang saya selama ini pegang ini Seajarkan kepada anak-anak saya, murid-murid saya Jadi jangan kemudian dia merasa Oh, ini turunan Nabi ini enggak bakal masuk neraka Ini turunan Nabi ini boleh begini, begitu Keturunan Nabi itu justru Harus memberikan contoh yang baik Dan mestinya dia lebih menjaga Dia menjaga untuk lebih ketol menjalankan kewajiban Dan lebih takut untuk berbuat maksiat Karena sebagai keturunan Nabi itu kan amanah Itu yang mesti kita pegang Jadi saya pikir kalau yang megang-megang kayak tadi tuh Itu memang orang malas ibadah tuh Itu biasanya suka banyak ahli maksiat Na'udzubillah Tapi yang jelas, yang perlu kita garis bawahi Pandangan-pandangan semacam itu berbahaya Berbahaya bagi habaibnya Dan berbahaya bagi para pecinta habaib juga Nah, berbahaya bagi habaib Nanti dia malas ibadah Bahkan dia suka maksiat Karena ngenteng ya Bagi pecinta habaib juga berbahaya Nanti kalau ada habaib yang berbuat maksiat Dia diemin Nah, itu habib, enggak apa-apa Nah, ini saya pandang Saya lihat ini pandangan sangat berbahaya Ini tidak perlu dipopulerkan Justru yang perlu kita kedepatkan Istri Nabi Ingat Itu yang enggak ada hubungan darah Istri Nabi enggak ada hubungan darah Nah, kalau istri Nabi aja dua Apalagi yang punya hubungan darah Anaknya, cucunya Oke Nah, sehingga Dengan pandangan perdoman semacam ini Insya Allah Abaib akan lebih terkontrol Untuk berbuat yang lebih baik Justru narasi yang dijelaskan oleh Habib Rezik Sihab ini Teman-teman Bertolak belakang 180 derajat Dengan penjelasan Habib yang pertama Justru di sini Habib Rezik Sihab Menyatakan bahwa Justru Anak cucu dari kalangan Rasulullah SAW Itu sangat berbahaya Ketika berbuat dosa Bisa-bisa Dosanya menjadi dobel Tapi ketika Anak cucu Nabi Muhammad Beramal Dengan Amalan yang contohkan oleh Rasulullah SAW Maka bisa jadi Pahalanya juga dobel Ini kita setuju teman-teman Lebih-lebih Kata Habib Rezik Lebih-lebih anak cucu Nabi Muhammad Yang mengaku habaib Mengaku darah Nabi Muhammad Mengalir di dalam tubuhnya Berbuat dosa Justru ini menjadi dobel dosanya Teman-teman ya Kenapa? Hanya pengakuan saja Mengaku jadinya sebagai anak cucu Nabi Muhammad Tapi justru mempermalukan Rasulullah SAW Sebagai kakeknya Kalau memang benar ya Rasulullah adalah kakek mereka Justru akan menjadi dobel dosanya Kata Habib Rezik Sihab Dan ini narasi yang berbahaya Kata Habib Rezik Sihab Kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa Para habaib Para cucu Nabi Muhammad SAW Tidak akan masuk neraka Alias masuk surga Ini berbahaya Kata Habib Rezik Sihab Berbahaya untuk siapa? Berbahaya untuk habaibnya sendiri Dan berbahaya untuk para pecintanya Para muhibinya Para pengikutnya Bahaya bagi para habaib adalah Mereka tidak akan bisa menegur Satu sama lain ketika Ada habaib-habaib yang lain Berbuat dosanya Karena mereka satu pemahaman Meskipun berbuat dosa Asalkan dia habaib Anak cucu Nabi Muhammad SAW Pasti masuk surga Kemudian Para muhibinya juga Teman-teman Berbahaya bagi mereka Karena mereka akan Malas beribadah Teman-teman Sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Rezik Sihab Karena apa? Dalam pandangan mereka Cukup cinta kepada Ahlul Bayit Cukup cinta kepada Anak cucu Nabi Muhammad SAW Akan mendapatkan surga Akan mendapatkan syafaat Dari Rasulullah SAW Maka jelas Yang dikatakan oleh Habib Rezik Sihab adalah Narasi-narasi seperti itu Terutama video yang pertama Teman-teman yang disampaikan oleh Habib tersebut Adalah narasi yang berbahaya Sekali lagi Narasi seperti itu adalah Narasi yang berbahaya Oh iya teman-teman Mungkin itu yang bisa kita Sampikan di video kali ini Semoga ya Semakin banyak orang Tersadar ya Dengan ceramah-ceramah Seperti ini ya Maka sekali lagi Benar yang dikatakan oleh Habib Rezik Sihab Narasi-narasi seperti itu Sangat berbahaya Berbahaya untuk para habibnya Dan berbahaya bagi Para jamaahnya Terutama ya Akan menjadi orang yang Bermalas-malas Di dalam beribadah Karena cukup cinta Kepada habib Maka akan mendapatkan syafaat Dan bisa masuk surga Baik teman-teman Mungkin itu yang bisa kita Sampaikan di video kali ini Semoga bermanfaat Insya Allah kita bertemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam warah Salam akal sehat Selamat menikmati